Di Berbes, Jawa Tengah, seorang ibu diduga depresi, tiga menganiaya ketiga anaknya. Satu di antaranya tewas mengenaskan. Pelaku saat ini sedang menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit guna menggali kondisi kejiwaan yang sebenarnya. KU 35 tahun, terduga penganiayaan dan pembunuhan anak kandung menjalani pemeriksaan kejiwaan di RSUD Dr. Suselo Selawi. Pelaku akan menjalani pemeriksaan psikiatri, profil keperibadian, dan kecerdasan. Sejauh ini pelaku dapat menjawab pertanyaan tim dokter. Meski demikian, pelaku kerap ketakutan saat melihat banyak orang. Sepertinya ketakutan bila ketemu orang, terutama kalau ketemu laki-laki. Tapi kenapa pasien belum mau menceritakan? Tapi untuk ketemu kami, tenaga medis kemarin, pasien sangat bersahabat. Kasus berawal saat warga desa Tonjong Kabupaten Brebes mendengar teriakan dari rumah pelaku. Saat didatangi, warga terkejut mendapat tiga anak pelaku mengalami luka serius akibat pendat tajam. Dua anak berhasil dievakuasi ke rumah sakit. Sayangnya, satu anak meninggal dunia. Diduga, KU mengalami depresi karena menganggur setelah usaha rias pengantin sepi selama pandemi. Sementara suami pelaku bekerja di Jakarta. Dari Tegal, Jawa Tengah, Junibar, Ainyus melaporkan.